Hai berhubungan darjaya kita itu punya tanggapan bisa pertahanku Kabupaten Kota apa yang harus saya bicarakan ini Pak Agus ya eh yang disampaikan Pak Kapit tadi ya Alhamdulillah lah sudah turun gunung turun apa jemput bola itu bagus tapi kalau kita bicara pemilih itu selalu ada invisible hand ya ada tangan-tangan tak tentara bermain disitu saya kadang-kadang dari sisi situnya saja tapi kalau dari 11.000 tadi kalau kata Bapak itu sudah 3000 perekaman berarti sudah berkurang berarti apa namanya di follow up dan itu tetapi kalau kita kembali ke keputusan MK ya bahwa enggak harus KTP sih kalau kontaknya pemilu jadi dari suket ya surat keterangan perekaman itu sudah bisa-bisa melakukan apa namanya pencoblosan saya kadang-kadang heran juga Pak Agus namanya KTP ini kan enggak disuruh-suruhkan mestinya ada apa namanya karena semua dokumentasi itu berbasis KTP ya mau bikin SIM mau masuk sekolah mau berobat semua fasilitas negara itu kan harus pakai KTP ya ini kadang-kadang apakah yang bersangkutan itu yang dipertanyakan apakah yang bersangkutan itu sudah mengurus tapi sulit menurut versi mereka ya kita kan enggak tahu ini atau memang mereka enggak ada waktu karena ya mungkin bahasa klise mereka enggak ada waktu tapi sangat disayangkan lah kalau sebagai warga negara enggak punya KTP dari 3000 tadi Pak itu pemilik PKB hampir mayoritas lupa ini jadi lupa ini membantu kami itu pemilih KTP-KTP semua itu jadi silahkan KPU ini saya mau juga harus saya ke KPU nanti juga KTP-KTP ini mestinya enggak di opera-opera mestinya kan kesadaran-kesadaran tapi dalam konteks pemilu dari dulu sampai sekarang ya memang selalu ada kadang-kadang kita heran Pak dari PPS apa dari bawah lah ya dari Pantale itu ini KPU yang harus menjawab kadang-kadang dari Pantale itu sudah terdata bagus-bagus itu turun nanti turun nanti udah beda lagi meskipun ini konteks lain tapi carut-marut ini selalu ada saya juga heran juga kenapa sih ini apakah memang enggak bisa diselesaikan atau memang dipelihara Pak ini jadi itu menjadi pertanyaan kita semua mungkin begitulah maksudnya waktu di Pantale di data itu ada tapi di DPD nggak keluar maksudnya gitu ya kadang-kadang pindah kalau pindah TPS terlalu jauh gitu kan repot TPSnya terlalu jauh di sekarang di RW tempat lain jadi kadang-kadang membuat yang bersangkutan juga enggan ya jadi kesadaran dari pemilih sudah lah lemah tapi kalau ngelihat data KPU ya dari data KPU itu tahun 2019 sudah bisa akan naik bahkan eh cukup baguslah apa namanya tingkat partisipasi dari masyarakat itu Hai baik ada lagi cukup bagus ya Terima kasih Hai berhubungan narkinya kita itu punya tanggapan bisa Pertabung Kabupaten Kota terima kasih